Kok kalau gramat korea bagus kamu posting, tapi tentang imanmu, Yesus menyelamatkanmu yang memulihkanmu, kamu gak bilang apa-apa Itu cuma buktiin bahwa kamu ekserti sama perkara dunia tapi gak ekserti sama Yesus Bisa gak sih pester kegagalan tapi kita gak malu gitu deh, kalau salah itu bikin malu biasanya Tapi bukan cuma salah yang bikin malu, gagal Terus ternyata impiannya gak sesuai dengan kenyataan, ternyata harapannya gak sesuai dengan realita, itu bisa bikin malu Saya gak pernah tuh merasa malu Karena Bapak mungkin tidak berharap-berharap Saya malu-maluin Pak Waduh, malu-maluin sama keluarga Tapi ngomongin soal malu ya Sobat Rida, saya tertarik untuk membahas Roma 10 ayat 11 Disini ada kata malu disitu, saya bacakan ayatnya lengkap ya Sobat Rida Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan Dipermalukan disini maksudnya apa? Maksudnya apa? Apakah berhubungan sama kegagalan? Apakah berhubungan juga dengan harapan yang gak sesuai sama realita? Tapi di sisi lain ngomongin soal malu ya, masih banyak anak Tuhan yang malu mengakui imannya Kalau misalnya ditanya gitu ya Agama mau apa? Ah, wis podoai, podoai Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Bener kan Sobat Rida? Wis podoai, podoai gitu ya Jadi gak mau mengaku diri begitu Kita mau bicara sama siapa? Kita akan bicara bersama Pastor Ferry Felani dari GBIC3 Jakarta Kita mau sabar dulu, Shalom Pastor Ferry Halo Shalom Pastor, halo Shalom semuanya Shalom juga untuk seluruh Sobat Mbak Trayuda dimanapun berada Terima kasih Pastor Ferry Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik banget Udah bisa ke cafe tuh Udah bisa ke cafe Asik ya Asik ya Tapi tetap ya prokes gitu ya Gak cafe virtual Oh iya Saya kurang jelas matanya Ternyata cafe virtual Sekali lagi terima kasih Pastor Ferry sudah join hari ini Kita bicara tentang satu ayat Kita kupas sedikit tentang Roma 10 ad 11 Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan Tapi masalahnya Nah ini masalahnya terjadi Di masa pandemi ini banyak anak-anak Tuhan juga yang mungkin merasakan kegagalan Dan kalau gagal kan rasanya malu Tapi kan berarti gak sesuai sama ayat ini dong Tapi ini dipermalukannya atas dasar apa Atau dipermalukan maksudnya apa gitu ya Tapi sebelum kita masuk ke ayat ini Pastor Ferry Kenapa sih Tuhan izinkan kegagalan? Kan rasanya tuh udah malu Terus gengsi Apalagi tiap hari minggu Kalau pulang ibadah gitu kan Ada doanya Kita akan naik tidak turun Jadi kepala dan bukan ekor Yang versi lama diberkati 30, 60, 100 Itu yang versi lama Versi lama Versi baru saya gak tau Saya di kerja saya sih udah gak pake Kenapa Tuhan mengizinkan kegagalan terjadi? Ya Ketika Tuhan menciptakan manusia Ya kebebas buat kita ya Dan sebagai Allah yang berdaulat Ternyata kita juga perlu paham Perlu ngerti Bahwa Tuhan yang berdaulat Bukanlah Tuhan yang menentukan dan menetapkan segala sesuatu Di dunia ini Jadi ada hal-hal yang Tuhan sudah tentukan dan menetapkan Tetapi ada hal-hal tertentu yang Tuhan mau kita yang tentukan dan menetapkan Begitu sebagai God's representative Ketika perwakilan Allah di bumi ini Dengan kapasitas Ketika diciptakan sedaman dan serupa dengan Allah Dengan panduan firmannya Nah tentunya kendak bebas itulah yang memungkinkan kegagalan terjadi Nah disitulah saya percaya Tuhan memakai kegagalan Untuk membentuk dan mendewasakan kita Basically kenapa Tuhan mengizinkan kegagalan itu ya mirip seperti orang tua yang baik Ke anaknya Ketika saya punya anak Saya tidak selalu ingin anak saya Gak pernah gagal gitu ya Kan juga gak mungkin gitu ya Main aja bisa kalah gitu Bisa melakukan sesuatu bisa salam Segala itu adalah bagian dari proses belajar seorang anak Jadi kalau saya adalah ayah yang baik, orang tua yang baik Saya juga harus mengizinkan anak Saya gagal sebagai proses belajar Selama hal tersebut tidak membahayakan dia Dan tidak membahayakan orang lain gitu Nah tentunya kegagalan adalah bagian dari pendewasaan Tuhan dalam kehidupan kita Tetapi kegagalan terjadi bukan karena Tuhan penyebabnya Biasanya karena kita yang gak taat Kita yang kurang kompeten Atau orang lain yang menyebabkan gitu ya Ada orang lain yang merugikan kita gitu Iya paling itu yang saya bisa jelaskan kali ya Buat teman-teman Sobat Patriyuda Oke Berarti ini pesan penting ya Bahwa yang bikin kegagalan bukan Tuhan Tuhan izinkan Bukan salah doa berkatnya loh ya Dan ketika memang kegagalan itu kita alami gitu ya Berarti ada proses belajar yang harus kita lalui Betul ya Pastor Ferry ya Nah tapi bisa gak sih Pastor kegagalan Tapi kita gak malu gitu deh Ya gitu ya Kita gagal tapi kita gak malu Apakah mungkin kadang-kadang malu juga karena kita sendiri deh ya Kita yang umbar-umbar Oh nanti aku akan seperti ini Ini Wah aku bakal kayak gini 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 Karena kita sendiri dan akhirnya Yang di hadapan kita atau yang jadi kenyataan gak sesuai sama yang Ternyata kita alami gitu ya Bisa gak Pastor Ferry? Gagal tapi gak malu gitu Kalau menurut saya bisa Karena kegagalan itu kan tingkatannya beragam ya Ada kegagalan kecil Ada kegagalan yang sedeng sampai yang besar gitu Tentunya kalau kegagalan besar bukan cuma malu ya Malu terkukul Semuanya deh Tapi kalau kegagalan kecil Harusnya ada yang membuat kita merasa malu ya gitu Tapi ada juga orang tertentu yang punya problem emosional gitu ya Kegagalan kecil pun bisa sangat mengganggu dia Oh ini ya Itu ada gitu ya Jadi kayak merasa tertolak Rasa gak layak Ada gitu Nah kalau saya justru sebaliknya Sempat mengalami pertumbuhan kan Waktu kenal Tuhan bertumbuh Emosi juga gitu Secara rohani secara emosional bertumbuh Sempat saya mengalami satu kegagalan Yaitu dulu gini Ada satu momen di pertengahan Pertengahan ya Pelayanan Saya diminta kotba dalam bahasa Inggris Wow Yang pertama kali Oke lah lumayan Karena kotbanya di Waktu itu kalau gak salah Di penjara imigrasi Jadi orang-orang asing Tapi juga banyak yang Bahasa Inggrisnya belepotan Jadi saya juga pede aja gitu ya Yang kedua Diminta kotba di depan Guru-guru sekolah di bahasa Inggris Tapi guru-guru bule gitu Nah saya waktu itu Diajarin sama teman saya Pakai slide gitu kan Pakai slide aja Jadi kalau pun bingung tinggal baca slide Oke saya coba Nah yang ketiga itu Saya diminta kotba di anak-anak SD-nya gitu Di sekolah yang sama Pakai bahasa Inggris Saya nekat gak pake slide Dan itu Ancur banget deh Pokoknya Waduh 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 Bingung sampe Keragepan dan sebagainya Dan gagal lah Kalau buat saya tuh gagal banget Tetapi herannya Hari itu saya tidak terpukul Walaupun saya tahu Wah Itu gak banget deh Pasti orang bahkan Ngomong nih Kok undang pengkotba Kayak begini sih Bahasa Inggris dan sebagainya Tapi Tapi karena Pemulihan yang sudah terjadi Di dalam saya Saya cuma mikir Oke Next time jangan digulangin lagi Persiapanya yang bener Dan segala gitu Jadi saya lebih Kesananya Jadi rasa malunya Sudah Sudah berhasil Di overcome dengan baik Karena Pertumbuhan rohani yang terjadi Baik Ini kuncinya ya Jadi Tergantung Sudut pandang kita Menghadapi atau Menyikapi kegagalan tersebut Kalau kita memang Bener-bener ngerti Kegagalan itu terjadi Untuk kita bisa belajar Ya kita akan Ya rasa malu itu Bisa diobati lah ya Bisa ditanggulangi lah ya Mungkin gak akan jadi Perasaan yang Terutama dalam hati kita Tapi Yang terutama adalah Oh ini proses belajar nih Berarti Saya harus banyak belajar disini Gitu kan Joe ya Seperti itu Kembali ke ayat Kita kembali ke ayat Utamanya Pastor Roma 10 ayat 11 Ya Barang siapa yang percaya Kepada dia Tidak akan dipermalukan Maksudnya dipermalukan ini apa Pastor Yang di ayat ini Konteksnya apa sih Oke Nah kalau kita memperhatikan Roma 10 ayat 11 itu Kalimat barang siapa yang percaya Kepada dia Tidak akan dipermalukan Itu sebuah kutipan ya Itu adalah Sebuah Apa Sebuah kutipan Begitu Dan kalau kita perhatikan Ayat-ayat di atasnya Ayat 9 ayat 10 Yang mengatakan Bahwa jika kamu mengaku Dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Yang percaya dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati Maka kamu akan diselamatkan Jadi ternyata Ayat-ayat ini Di dalam Roma 10 ini Punya konteks Salah satunya adalah Soal keselamatan kekal Di dalam Kristus Nah waktu dikutip Ayat 11 itu Apa yang saya pahami adalah Barang siapa percaya kepada dia Kan pastinya diselamatkan Ini juga ditambahkan dengan kata Tidak akan dipermalukan Artinya tidak akan dipermalukan Di dalam kekekalan Maksudnya dia pasti Kalau dia percaya dengan benar nih Menerima Yesus dengan benar Mengaku dia Tuhan yang nyuruh selamat Artinya dia akan terbukti Diselamatkan nanti oleh Tuhan Jadi ini tidak bicara soal Rasa malu di dunia Atau rasa malu Secara apa ya Karena hal-hal Perkara-perkara dunia ya Tapi ini Tidak dipermalukan Dalam konteks keselamatan Baik Baik Bahwa kita yakin Ketika kita percaya Dan mengerjakan keselamatan Kita pasti Akan diselamatkan Dan masuk surga Itu yang Itu statement yang Nggak akan mungkin dipungkiri Begitu ya Dan kita nggak akan menjadi malu Karena mungkin kita percaya akan Statement ini Betul ya Pastor Ferry ya Ya Bahkan ya 13 juga Diteguhkan ya Sebab orang siapa yang berseru Kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Jadi Kepungan ayat 11 itu Soal keselamatan Begitu Oke Dan itu harus apa ya Rasa malu itu Kayak apa ya Dipermalukan tuh artinya gini Kalau kita Udah berbuat sesuatu Ternyata endingnya Binasa juga gitu Ya gitu Ya itu permalukan itunya Ketemu lagi di neraka Ayo Yang katanya selamat Nah ketemu disini lagi kan Tiketnya salah tuh Tiketnya salah Kehabisan tiket Tapi ya Harusnya ya Kalau misalnya kita udah paham betul nih Ayat ini tentang keselamatan Kenapa masih ada orang Kristen yang malu Itu loh Pastor Ferry Kita ini kan bener Berarti kan oke deh Alamatnya pasti Kalau kita percaya Dan mengerjakan keselamatan Alamatnya udah bener Alamatnya bener Tapi tetap aja ketika kita berlaku sama orang lain Ya alasnya yang tadi saya bilang itu Podohai Podohai Samai samai Wih gak usah agama-agamaan Nanti ketemu kok Nanti ketemu kok Terus misalnya Kamu ternyata Kristen ya Emang kenapa Ada rasa malu gitu ya Kenapa itu terjadi Pastor Ya rasa malu kan sebenarnya Membuat kita fokus sama diri sendiri Gak sih Jadi kalau Kita rasa malu tuh kayak Aduh orang mikir apa sih tentang aku Orang nanti gini Jangan-jangan Gitu kan Nah sedangkan Bicara soal injil gitu ya Atau memberitakan iman kita Kenapa orang masih malu Kebanyakan karena begini Karena Juga gak Excited buat dia Kalau kita pelajari Hidupnya manusia Kalau dia tuh Antusias akan sesuatu Sesuatu tuh mencuri Habis-habisan perhatiannya Dia tuh akan Ngomongin itu terus Akan posting itu terus Gitu ya Itu kan harusnya begitu Bahkan orang yang paling introvert Sekalipun aja gitu ya Kalau sesuatu itu Betul-betul lucu Buat dia Dia akan ketawa Dia akan Apa Akan bahas terus Nah kadang-kadang Ini yang Yang kadang-kadang apa ya Ada di dalam hidup orang Kristen adalah Ternyata Ternyata Yesus sudah gak segitu Membuat excited buat kamu Gitu ya Kamu cuma beragama Kristen Bergereja Tetapi Yesus sudah gak seindah dulu Di mata Tidak seindah Sebegitu indah lah Di mata kita Sehingga Waktu memberitakan tangan dia Kita kayak Ah udah lah Gak usah Malu deh Memang malu Karena Yesus tuh Ternyata gak seberapanya Loh buat kita Berapa waktu yang lalu Contohnya gitu ya Berapa bulan Tahun lalu mungkin ya Yang ada Drama Korea Apa ya Squid Game Atau startup Orang-orang heboh Waduh Posting dengan Segitu dasyatnya Di Instastory-nya Saya cuma pikir gini Kenapa sih Dia posting Orang yang gak pernah posting Orang yang jarang posting Sampai cerita Sampai bilang katanya Suka banget dan sebagainya Kenapa? Karena itu udah mencuri hatinya Kok Kalau drama Korea bagus Kamu posting Tapi tentang imanmu Yesus melamatkanmu Yang memulihkanmu Kamu gak bisa Bukan apa-apa Itu cuma buktiin Bahwa kamu ekserti Sama perkara dunia Tapi gak ekserti Sama Yesus Gitu kan Baik Baik Ini pesan yang Menegur setiap kita Sobat Rida Masihkah pribadi Tuhan Membuat kita excited Untuk menceritakan Kebaikannya Kasihnya Karyanya Buat relasi kita Buat teman-teman kita Karena itu bagian loh Dan itu tugas kita ya J Kalau kita memperkenalkan Kalau kita bener-bener Mau cerita tentang Kebaikan Tuhan Yang kita alami Wah orang lain bisa Sangat diberkati Bukan pada motivasi Bukan pada motivasi yang sombong Begitu ya Tapi ini malah sebaliknya Banyak yang terjadi Malu Ya kan Ini yang harus kita Ubah Dan perlu Kesadaran yang penuh Begitu ya Jangan malu untuk Mengaku iman kita Karena Ayat ini juga bicara Tentang keselamatan Kita gak akan malu kok Kalau kita mengaku Dan pasti diselamatkan Ya ujungnya pasti diselamatkan Baik Kita masih bicara Bersama Pastor Ferry Bicara tentang Roma 10 ayat 11 Sudah jelas Berarti tentang Keselamatan Gitu ya Jadi Kalau misalnya Ada yang pakai ini Buat Saya akan buat usaha Saya punya planning Dan pasti Tuhan Tidak akan mempermalukan saya Ini agak miss Betul ya Pastor Ferry Betul Betul banget Miss banget Baik Baik Seperti itu Jangan sampai salah ya Oke Kalau gitu Biar lebih mantap lagi Pastor Mungkin bisa kasih kesimpulan Untuk topik kita hari ini ya Roma 10 ayat 11 Barang siapa yang percaya kepada dia Tidak akan dipermalukan Tapi saya saat ini gagal dan malu Gimana tuh Silahkan Pastor Ya Rasa malu kita di dunia ini Yang berhubungan dengan Perkara-perkara dunia itu Tidak seberapa Rasa malu itu harus Jadikan Sesuatu yang produktif Gitu ya Rasa malu yang terjadi Karena kegagalan kita Dalam kehidupan Jadikan itu Sebagai motivasi Untuk menjadi pribadi Lebih baik lagi Tapi yang paling penting adalah Jangan ketuker Rasa malunya Untuk perkara dunia Kita malu Tapi Eh Untuk perkara Ilahi kita malu Gitu ya Untuk perkara-perkara Memberitakan iman Kita malu Benginjil kita malu Gitu Sayang banget Gitu Kita malah terhambat Terhentikan Dan harusnya Apa ya Kita harus jadi orang Kristen Yang Excited dengan Yesus Sedemikian rupa Sehingga Kita gak tertahankan Untuk memberitakan tentang dia Kejahatan tuh berkembang Karena orang benar pasif Karena orang benar Diam aja Karena orang benar malu Begitu ya Nah rasa malu kita Akan satu kali Akan menuai Bahwa Pekerjaan iblis Akan makin besar Dalam hidup kita Dan orang-orang sekitar kita Karena kita Yang tau kebenaran Diam aja Yuk jangan malu Karena Tuhan Juga ngajarin kita Untuk kita berani Menderita bagi Injil Supaya Injil itu Bisa Dengar dan diterima Oleh sebegitu banyak orang Baik Baik Ini pesan penting Buat kita semua So what trade Jangan sampai malu Mengaku iman Kalau kita udah gak malu Mengaku iman Ya banyak orang yang pasti Akan diberkati karena kita Gitu ya Ngarah sumber kami Pastor Ferry Punya Instagram Dan Termasuk Salah satu Instagram Yang saya Bantau Karena Postingannya keren-keren Storynya juga menarik-menarik Ada dimana nih Ju? Anda bisa follow Anda bisa follow di Instagramnya Atferi Velani Di situ F-E-R-R-Y F-E-L-A-N-I Ini Junatan lagi Buka satu postingan Apa itu? Dil kamu kalau main Boleh kalah Tapi gak boleh curang Oke Aduh Boleh kalah Tapi gak boleh curang Iya Udah kalah Curang lagi Jangan ya Kebalik pak Udah curang Kalah lagi Ya kan Itu keterlaluan ya Udah pake cara yang curang Salah lagi Aduh Malunya dobel-dobel Dikamalukan lagi Dipermalukan lagi Padahal udah pegang air rumah 10-11 tuh ya Berarti Semoga Yang mempraktekan ini Dan tau Ayat ini udah ngerti gitu ya Jadi bukan dipermalukan Karena usaha kita Ini dipermalukan Tentang kekekalan Kalau kita bener Kalau kita bener percaya Dan mengerjakan keselamatan Kita pasti akan gak dipermalukan Alamatnya udah jelas Begitu ya Pastor Ferry Kita ucapkan terima kasih Saya sudah yakin Bahwa topik ini Akan sangat menarik Dan memang nyata Dan semoga ini jadi berkat Buat para pendengar Pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda The Sound of Faith Hope and Love